Al-Fatihah Ini bukan orang yang berda'wah Karena ada yang mengatakan bahwa Da'wah sebenarnya yaitu Tidak seperti itu Tetapi keluar di jalan Allah Selama 3, 40 atau bahkan 1 tahun Dan apakah dahulu memang Da'wah Rasulullah Ini dengan cara mengunjungi rumah ke rumah Seperti yang dilakukan salah satu kolompok saat ini Terima kasih atas penjelasan Alhamdulillah Salatu wassalam ala Rasulullah Da'wah bersifat umum Da'wah bukan hanya ceramah Jadi da'wah bukan hanya ceramah Bukan hanya khutbah Bukan hanya mengisi kajian Da'wah lebih luas maknanya daripada itu Setiap Perkataan atau perbuatan Yang tujuannya adalah Untuk mengajak orang lain Agar mendapatkan Keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Agar mereka kembali ke dalam agama Allah Maka semuanya itu da'wah Oleh sebab itu ada yang Mengatakan Para ulama mengatakan Bahwasannya da'wah itu Ada da'wah bil lisan Dan ada da'wah bil hal Ada da'wah dengan perkataan Ada da'wah dengan Perbuatan kita Alhamdulillah makna da'wah Ya itu adalah sangat Bersifat umum Kata-kata da'wah diambilkan dari kata-kata Da'a yad'u Yang artinya menyeru Yang artinya mengajak Dan ajakan ini Bisa berupa perkataan Bisa berupa tulisan Bisa berupa Al-Qudwah Al-Hasanah Bisa berupa Perbuatan yang baik Ya Duduk di atas mimbar Atau berdiri di atas mimbar Ini tentu adalah Bagian daripada da'wah Karena Nabi SAW pun Melakukannya Dan bahkan itu adalah Merupakan Salah satu bagian Terpenting dalam da'wah Sehingga Sebagian orang Mengira bahwasannya Itulah yang namanya da'wah Ya Saking pentingnya Masalah khitabah Bagaimana kita Mempresentasikan Agama Allah SWT Di Hadapan jumhur Atau di hadapan audiens Di hadapan pendengar Di hadapan mad'u Ya Dan Lisan adalah merupakan Apa namanya Bahasa lisan adalah merupakan Bahasa komunikasi Yang paling efektif Di dalam berda'wah Di jalan Allah SWT Oleh sebab itu Nabi Musa AS Ketika hendak diutus Kepada Fir'aun pun Beliau meminta Kepada Allah SWT Untuk Mengangkat Nabi Harun Menjadi Nabi bersama Dengan beliau Alasannya adalah Karena Nabi Harun AS Jauh memiliki Lisan Yang lebih Fasih Daripada Nabi Musa AS Ini menunjukkan Bahwasannya Bagaimana pentingnya Bahasa lisan Bagaimana pentingnya Menjelaskan Kebenaran Pada orang lain Dengan menggunakan Lisan Sehingga Nabi Musa Meminta kepada Allah Agar Allah mengangkat Saudaranya Harun Sebagai Nabi Lalu kemudian Allah SWT Mengabulkan hal itu Ini menunjukkan Akan pentingnya Ya berdakwah Dengan dakwah Bilisan Oleh sebetulnya Kita katakan Semuanya Adalah merupakan Bagian daripada Dakwah Ya Tidak Terbatas Pada Bahasa lisan Ya termasuk Di antaranya Tadkala kita sekalian Menjadi Kuduah Atau suri toladan Yang baik pun Itu adalah Merupakan bagian Daripada Dakwah Memang sangat disayangkan Sebagian orang Berpemahaman Bahwa dakwah itu Hanya sekedar ceramah Ya tapi Sehingga kemudian Yang terpenting Dia bagaimana ceramah Dia tidak memperhatikan lagi Bagaimana Kuduahnya Sebagian orang Juga terbalik Mengatakan bahwa Dakwah itu bukan seperti itu Ya sampai ada orang Pernah datang juga Kepada saya Mengatakan Apa yang Antum melakukan Saat ini Bukan dakwah Ya itu namanya Katanya taklim Ya itu namanya Taklim Kita katakan Taklim adalah bagian Daripada Bagian juga Daripada dakwah Ya oleh sebab itu Kita sangat sayangkan Bahwa dakwah itu Tentunya adalah Merupakan Sebuah Profesi Yang juga Membutuhkan Profesionalisme Ya saat ini Sangat kita sayangkan Juga di dalam Berdakwah Kita dapatkan di tengah-tengah Masyarakat Banyak Ya Yang melakukan Malah praktik Dakwah Ya karena mereka Tidak tahu dakwah itu Sendiri Seperti apa Ya sehingga Misalnya kita dapatkan Terkadang di sebuah Kampung Ada Seorang ustad Yang diusir Atau Ada masjid Sampai yang dibakar Ada kajian yang Dibubarkan Ya Memang betul Terkadang Itu adalah Sebuah penolakan Dari madu Tapi Tidak jarang juga Itu disebabkan Akibat dari Malah praktik Dakwah Seorang Dai Akhirnya kemudian Menimbulkan Gejolak Dari orang-orang Yang Didakwahinya Walaupun Juga Tentu Terkadang Pemicunya Adalah Dari Syaitan Atau orang-orang Yang Benci Terhadap dakwah itu Sendiri Tapi yang jelas Bahwa kita katakan Dakwah Maknanya sangat Umum Setiap aktivitas Setiap perkataan Tulisan Perbuatan Yang Mengajak manusia Ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka itulah Namanya Dakwah Wallahu ta'ala Dari orang-orang Terima kasih telah